terus pakai sambal buat mama pakai jengkol guys mati loh oke, hari ini gue lagi ada di daerah Cisauk balik lagi nih ke sini guys, gue nah kalau kalian pernah nonton gue nge-review rumah makan ikan cere kan itu kan masuk ke gang tuh ya nah ternyata di depan gangnya tersebut itu ada rumah makan yang unik dan menarik banget kenapa unik? karena ini menurut gue tempat makannya nyaman dan suasananya enak banget gitu namanya itu Rumah Makan Saung Kisah Dhani jadi ini kuliner tradisional kalau nggak salah mirip, makanannya itu mirip-mirip ikan cere sih, cuma ya kita cobain aja deh, enak apa enggak yuk, daripada lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam tapi sebelum masuk ke dalam bagi kalian yang belum subscribe channel anak kuliner langsung aja klik tombol subscribe kalau kalian suka dengan video ini bisa klik tombol like kalau tidak suka bisa dislike kalau kalian yang mau komen, rekomendasi kuliner enak, unik, dan menarik langsung aja komen di bawah yuk siap yuk, masuk ngisi ijin video boleh syuting YouTube aku nanya dulu, menurut favoritnya apa? siap ini ikan cere ikan cere ya? ikan cere, becak, ayam akar favoritnya, oke 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 ini buka tiap hari? iya dari jam? dari jam 9 sampai jam 5 5 sore iya mau biasa mau PPKM juga jam segitu? eee sebetulnya ada perbatasan juga sih makannya tuh makannya bisa 20 menit 20 menit? 30 menit sekarang? hehehe oke deh siap langsung pesen di bawah ya thank you mana ya saungnya ya lewat mana ya, sini ya kemana banget? mau ke saung saung, silahkan pilih oh tinggal pilih? iya ini yang masuk kosong nih satu satu, di sana ada nggak? pinggir-pinggir? itu, itu itu dua pojok ya? iya nah itu ada dua bos oke tinggal lewat sini oh lewat mana? iya ini ikutin on block oke iya itu pas musola kanan oke siap, makasih oke, silahkan sana Kak Sang iya mau pesen gimana? ntar ada yang mau oke rindang banget ya suasananya rindang banget ya suasananya mana pojok aja ya lu hati-hati nih kalau kepreset bubar oke, disini aja iya aduh, ini dia pesenannya favoritnya tadi apa Kak? ikan cere ikan cere? oh ini ada paket-paket juga ya? ada, ada yang paket ada yang satu-satuan ikan cere boleh deh ikan cere satu dulu aja terus apa lagi favorit? ikan pecek ikan bakar juga ikan pecek tuh ikannya apa? gurame? bisa gurame dikasih keluar gitu boleh deh ikan pecek boleh satu gurame ya gurame boleh nasinya nasi apa? nasinya nasi putih sih di baku oh boleh sambal sambal lelapan udah termasuk udah termasuk gorengan, gorengan gorengannya ada apa? gorengannya ada tahu tempe bakwan tahu tempe bakwan tahu tempe boleh deh dua 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 oke goreng jengkol nah mantep apalagi nih? karedok aja karedok boleh, karedok udah itu aja oke jadi ini makanannya sudah siap semua gue pesen cukup banyak ya ini ada ikan cere tentunya ini udah satu paket ternyata sama si sayur asem ada karedok juga ada lelapan ada ini yang wangi banget dari tadi jengkol coba ini wanginya gila sih semerbak banget terus ada ikan pecek juga ini peceknya pecek gurame sama ada gorengan beberapa tadi gue pesen dan ini nasinya nasinya bakulan ya kita sendok dulu nasinya iya iya nah oke sedikit dulu aja terus kita ambil cerainya deh ini kan menu kayaknya daerah Cisauk tuh terkenal dengan ikan cerainya ini bukan ikan cere yang ada di selokan ya ini kalau kalian tahu ikan wadar ya ini dia kalau orang sini mungkin sebutnya kan cere terus kita coba jengkolnya wah pake karedok enak ya nih karedoknya guys oke sambalnya belum sambalnya ini oke guys kita langsung aja mamam nah nasi dulu pake ikan cere terus pake sambal hmm mat mamam hmm ikan cerainya ikan cerainya enak guys ikan cerainya ini menurut gue jadi gorengnya gak gitu kering-kering atau garing-garing banget jadi digigitnya tuh masih ada tekstur dari si ikan cerainya ini kalau terlalu garing kan jadi rada tajam ya digigitnya ya dan jadi kayak kerupuk kalau ini enggak masih berasa tekstur si dagingnya ini dan ini kan cerainya dimakan pake nasi terus sama sambal aja itu udah enak banget sambalnya tuh pedesnya pedes nagi seger enak nih hmm hmm kita coba sama karedoknya hmm karedok sama kerupuknya kasih ikan cerai kita makan pake nasinya hmm pake jengkol guys mati loh hmm anjir enak banget jengkolnya enak banget anjir gue belum pernah makan jengkol seenak ini loh enggak bohong jengkolnya tuh digoreng kering gitu tapi ini teksturnya gak keras dan kita rasanya gurih-guri asin gitu bikin nagih banget ini jengkol wah gila sih hmm enak wah ini kita padukan menjadi satu ini sederhana tapi nikmat ya kita akuin aja ini mantra banget mantep terasa hmm oke ini masih ada beberapa makanan yang masih gue anggurin ini ada pecaknya kita cobain pecaknya nih pecaknya rada banjir ya coba pecaknya guys uh masih hangat ini pecaknya juga enak bagi nasi deh ini pecaknya lebih citarahnya lebih ke gurih sih untuk citar rasa asem segernya gitu sama biasa kan pecak yang pernah gue makan tar iya biasanya kan ada jahe-jahenya gitu ya atau bumbu-bumbu lain menurut gue ini citar rasanya lebih ke gurih dan yang gue suka dari si pecak ini tekstur si guraminya itu lembut banget digorengnya juga dengan sempurna enggak bau lumpur enak sih oke gue ambil gorengan deh terus gue tambah si ininya sambalnya enak guys ininya tuh tambah jengkol lagi kedusuk duri ini selain tempatnya yang nyaman asri rindang ini makanannya ternyata juga enak loh cuma untuk harganya gue gak tau sih berapa nanti mungkin di akhir video dicantumin ya harganya ya suruh suruh pembelanjaannya kita ya biar mereka pada tau ini mantap terasa sama yang pasti ini citar rasanya konsepnya semuanya no play play gak main-main mantra oke ini sambil gue abisin makanan gue kita akhiris aja ya video ini kayaknya gue bakal nambah sih ini masih banyak lauknya jadi kalau kalian yang mau kemari langsung aja kesini ntar info lebih lengkap dan titik google map lebih lengkap ada di kolom description ini rekomendasi makanannya enak dan dengan tempat yang nyaman menurut gue bersih enak sih saung cisa dana oke sekian dulu vlog gue jadi bagi kalian yang belum subscribe channel anak kuliner langsung aja klik tombol subscribe kalau kalian yang udah ngobain saung cisa dana ini akibat nonton video ini langsung aja posting di instagram kalian menggunakan hashtag virusaka cek instagram anak titik kuliner dan jangan lupa juga follow instagram anak titik kuliner akhir kata aja jangan lupa makan bye bye mantra